Diungkap Mahfud MD, begini respon Ganjar usai dilaporkan ke KPK. Calon presiden atau cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tampaknya santai meski dirinya dilaporkan oleh Indonesia Police Watch atau IPW atas dugaan penerimaan gratifikasi atau swap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Hal itu diungkap langsung oleh calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Ganjar mengenai hal tersebut. Responnya tenang-tenang saja dia, kata Mahfud, mengutip antara Kamis. Ganjar sendiri telah menanggapi laporan IPW ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menyeret namanya. Menurut Ganjar, dirinya tidak pernah menerima gratifikasi sebagaimana yang dituduhkan. Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan. Ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu selasa 5 Maret. Sebelumnya, IPW melaporkan Ganjar ke KPK bersama satu orang lain, yakni Direktur Utama BPD Jateng periode 2014-2023, berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan laporan tersebut atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau swap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. IPW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan atau swap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada dirut Bank Jateng Inisian S. Dan juga pemegang saham kendali Bank Jateng Ganjar Ranowo atau GP diperkirakan terjadi sejak 2014 sampai dengan 2023, kata Sugeng. Menurut Sugeng, perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Bank Jateng lantas mengendalikan cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16% dari nilai premi. Nilai tersebut kemudian diduga dialokasikan ke tiga pihak. Sebesar 5% untuk operasional Bank Jateng, baik pusat maupun daerah. 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri atas pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah. Yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP. Jelasnya. Jangan lupa untuk pemegang saham.